Wah, sapinya gede banget! Yap, sapi jenis limousin seberat 1,15 ton ini merupakan sapi milik Presiden Jokowi Dodo yang akan dikurbankan di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Nah, pas diturunin, sapi ini langsung berjalan lenggak-lenggak di atas red carpet alias carpet merah. Waduh, waduh, udah kayak selebritas aja nih sapinya. Ternyata disediakannya carpet merah ini sebagai bentuk penghormatan karena Presiden Jokowi rutin menyumbangkan hewan kurban ke Masjid Nasional Al-Akbar. Sapi ini pun dinyatakan sehat setelah dilakukan pengecekan. Kita pengen memberikan penghormatan, bahwa Presiden Istiqomah dalam kondisi apapun urban sapi di Al-Akbar. Jadi mereka sapi-sapi yang masuk ke Al-Akbar kita berikan carpet merah sebagai sebuah bentuk penghormatan, apresiasi, termasuk ada among tamunya. Diketahui, sapi limosin berumur 3 tahun 8 bulan ini sebelumnya merupakan milik peternak asal Lumajang, Jawa Timur. Sapi ini kemudian dibeli Presiden Jokowi Dodo seharga 115 juta rupiah setelah melalui proses seleksi. Seleksinya dari tingkat kabupaten dulu, kemudian naik ke tingkat provinsi, diseleksi lagi antara kabupaten, kemudian lolos. Sementara panitia kurban Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, telah menerima sebanyak 16 ekor sapi dan 36 ekor kambing untuk perayaan Idul Adha. Rencananya hewan kurban ini akan disembelih pada hari Jumat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Terima kasih telah menonton!